salam rayu buat semuanya terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menyepelekan orang-orang yang justru banyak diam di saat disakiti di saat dicaci di saat dimaki mereka memilih diam dan pergi banyak juga yang bilang kang tro kenapa di saat saya marah saya mengucapkan sesuatu dalam batin saya dan apa yang saya ucapkan itu menjadi kenyataan kepada orang yang saya benci atau saya membuat saya marah kita bisa belajar dari pewayangan bagaimana kunto dewa kalau marah bisa menjadi raksasa bagaimana kresna di saat marah bisa menjadi raksasa juga di saat mereka banyak diam marah adalah salah satu gerbang membuka energi yang luar biasa pada diri kita karena energi orang-orang yang marah ini bisa sepuluh kali lipat bisa dua puluh kali lipat dan titik fokusnya sangat kuat makanya di saat orang diam orang tenang marah apapun yang dia ucapkan dalam batinnya atau dia ucapkan lewat lisannya itu banyak yang menjadi kenyataan karena antara rasa pikiran dan ucapannya itu nyawiji atau menjadi satu itu bisa juga semua orang bisa melakukan ini semua orang bisa di posisi ini di saat disakiti bisa dijatuhkan di saat rasa amarahnya tinggi dalam dada kita itu ada dua energi positif negatif positif itu adalah kasih sayang kita negatif itu adalah rasa kebencian kita atau amarah kita bisa disakiti amarah ini akan naik dan pikiran ini akan benar-benar fokus dengan orang tersebut bisa di ucapkan oleh dorongan energi yang luar biasa ini maka frekuensinya mudah klik nah kalau yang positif kasih sayang ini bisa dipakai untuk pelet pengasihan penglarisan yang sangat bahaya ini yang negatif ini bisa menyakiti orang tanpa menyentuh diam tenang berbahaya makanya buat teman-teman semuanya jaga sikap panjelengan semuanya jangan mudah remehkan orang lain semua orang itu memiliki kekuatan yang tidak bisa kita prediksi jal motan kenogini rok di saat kondisi terdesak di saat marah yang luar biasa energinya itu tidak bisa kita prediksikan nah ini untuk pembelajaran kita semuanya agar apa kita selalu menebarkan kebaikan kepada sesama kita tidak semena-mena dengan sesama bukan hanya manusia hewan saja kalau marah energinya itu sangat luar biasa tingkah laku tata kerama adalah salah satu jalan agar kita menemui keselamatan dalam hidup kita jangan sampai kita membuat orang-orang yang kita anggap sepele kita anggap pendiam kita anggap orang-orang yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa menjadi marah karena ucapan kita mulutmu adalah harimau dari mulutmu itu akan menjadi petaka untuk dirimu sendiri tidak ada gunanya kita saling menjatuhkan tidak ada gunanya kita saling menjelekan karena di saat orang marah fokusnya kuat ucapannya kuat dorongan energi rasanya luar biasa maka apapun bisa terjadi pada diri pansen dengan semua tidak ada yang bisa disalahkan karena itu terkadang hanya refleks refleks yang keluar dari dirinya untuk membela dirinya walaupun tanpa gerakan makanya hati-hati selalu hati-hati jaga ucapan jaga tingkah laku agar kita selalu diberi keselamatan agar hidup kita penuh kedamaian agar kita bisa menjaga keselarasan alam semesta karena diam bukan berarti takut orang memilih diam terkadang menghindari sebuah pertikaian tetapi jangan lupa diamnya orang yang lagi marah energinya luar biasa apapun bisa terjadi pada diri panjang semoga ini bermanfaat memberi edukasi agar kita selalu bersinergi agar kita selalu menebarkan kebaikan kebaikan kepada yang lainnya agar hidup kita tentram dan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat sehat sukses lancar semuanya makmur hidupnya dan tercapai segala apa yang menjadi tujuan hidupan dengan semuanya salam cerdas salam rahayu sagung tumati selamat 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 selamat